Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 tinggal membuat teks yang mau kita buat barcode nya misalkan nih saya mau buat barcode nama saya Oke kita tinggal klik nah jadi sudah langsung otomatis keluar barcode buatan kita gitu barcode dan langsung otomatis yang dalamnya itu yang kita minta kita membuat barcode nama saya jadi langsung keluar nah bagaimana cara meng-share barcode buatan kita itu bisa dengan cara kita klik barcode nya untuk pilihan tanda panah di atas ini nih yang di sini itu itu bisa diteruskan ke telegram yang mana yang mau kita pilih misalkan kita buat telegramnya teman saya nih nah seperti ini tinggal kirim nah satu lagi caranya kita klik lagi gambarnya kita pilih yang gambar share yang di bawah nih ini kita pilih nah ini bisa menuju kita bisa men-share nya di aplikasi medsos kita selain telegram tuh banyak ya pilihannya bisa kita share kita mau share ke WA bisa kita kirim aja nih misalkan oke jadi langsung otomatis gambar QR code buatan kita akan terkirim baik ke telegram atau aplikasi yang lainnya kalau kira-kira kita tidak perlu untuk men-share nya kita bisa simpan gambar barcode buatan kita nih dengan mengklik titik tiga di atas kemudian simpan ke galeri itu kalau kita mau menyimpan barcode buatan kita tadi sudah kita lihat bagaimana cara membuat barcode menggunakan QR kode bot bisa juga sekaligus men-share nya atau menyimpannya kali ini saya akan membuatkan bagaimana cara membaca barcode barcode kita atau barcode yang lain menggunakan aplikasi telegram yaitu menggunakan QR kode aplikasi pembaca barcode itu beda dengan aplikasi pembuat barcode nya jadi kalau tadi pembuat barcode nya itu adalah QR kode bot sedangkan untuk pembaca nya kita tinggal klikkan di search QR bot aja jadi dia pembaca bot nah ini yang bawah ya QR bot nah ini contoh saya sudah pernah juga membuat beberapa jadi kalau pertama kali memang kita kalau tampilan pertama kali seperti ini sama start juga kita klik aja dari semiring start oke nah akan muncul tampilan seperti ini jadi bisa langsung kita caranya kan yaitu tinggal klik paperclip kemudian kirim foto nanti akan botnya akan langsung membaca barcode tersebut ya atau bisa juga dengan menggunakan password password atau write encode atau seperti ini bisa juga tapi cara paling gampang adalah kita tinggal kirim barcode yang yang mau kita baca kemari jadi kita ambil dulu contohnya nih kita klik paperclip ini kita masukkan ini tadi gam ini adalah barcode buatan saya tadi oke kita coba tes ya kita klik kirim oke langsung keluar jawabannya jadi barcode ini langsung keluar jawabannya itu adalah RASELV seperti itu sangat mudah sekali kan Bapak Ibu bagaimana cara untuk membuat dan membaca dari barcode yang ada oke demikian tutorial singkat saya semoga bermanfaat buat Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih